Di kesempatan ini kita akan membahas secara lengkap cara ternak kenari bagi pemula. Tentunya tips yang dibagikan sudah banyak dipraktekan oleh peternak kenari. Apa saja langkah-langkahnya, sebelum kita mulai melakukan ternak kenari, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memilih indukan kenari. Karena ini jadi kunci agar sukses beternak kenari. Jadi pilihlah kenari jantan untuk indukan yang dalam keadaan sehat, gacor dan bersuara keras apabila didekatkan sama kenari betina. Lebih bagus lagi gacor ngeret karena lebih mudah dikawinkan. Dan untuk kenari betina, pilihlah yang sudah dewasa, minimal umur 8 bulan. Tahap pertama penjodohan, di tahap ini kita tempel sangkar kedua indukan kenari. Lakukan sampai kenari betina nungging atau ngeleper. Selama proses penjodohan berlangsung, kita perlu memberi asupan nutrisi yang seimbang ke kedua indukan kenari, misalnya, pemberian pakan biji-bijian yang berkualitas, pemberian sayuran dan jagung manis secara bergantian, pemberian telur rebus 2 kali dalam seminggu. Dan berikan juga tulang sotong. Tahap selanjutnya, apabila kedua indukan kenari sudah jodoh, masukkan indukan kenari jantan ke dalam sangkar kenari betina. Tapi ada baiknya cek dulu pen kenari jantannya. Apabila pen kenari jantan terlihat berwarna kemerahan itu, tandanya kenari jantan sudah siap untuk dikawinkan. Karena dengan ciri-ciri ini kemungkinan berhasilnya cukup besar, beda dengan pen kenari jantan yang berwarna pucat walaupun kenari itu dalam keadaan gacor. Biasanya kenari dalam keadaan kurang fit. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, lakukan masa penjodohan dan persiapan selama 7 hari, karena di masa 7 hari ini agar kedua indukan nutrisinya terpenuhi dengan pakan yang sudah kita siapkan tadi. Apabila kedua indukan kenari berantem atau tidak mau kawin ketika disatukan, cabut kenari jantannya, gantung berjauhan antara kenari jantan dan betina. Usahakan antara kenari jantan dan betina jangan saling lihat, hanya dengar suaranya saja. Satukan lagi pada malam hari, lakukan berulang sampai kenari terpantau kawin. Biasanya kalau menggunakan cara ini, kenari langsung kawin. Terima kasih telah menonton!